Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bakal membahas liquid dari dripper dan malomo Ini dia balanca pisang hijau Ini adalah balanca pisang hijau by dripper dan malomo Pisang hijau ini khas banget ya Ini salah satu liquid dengan citarasa tradisional Atau juga liquid dengan citarasa yang khas ya Khas dari daerah yaitu makasar Dengan rasa pisang hijau Terus disini ada keterangan liquid 36 sama 9 mg dia tersedianya Dan dia ini udah compatible sama si ayo friendly Terus disini ada logonya dripper, malomo sama ada VGPG 6040 Dan ini di bagian belakangnya ini ada keterangan dari si balancanya Balancanya diambil dari kata bahasa bugis yang memiliki arti belanja atau jajat Balanca adalah liquid perpaduan dari gurihnya bubur sum sum dengan santan kelapa Serta pisang manis yang dibalut dengan kulit hijau gurih Ya pisang hijau seperti itu dan kita juga sering makan Jadi kita langsung cobain aja rasa dari si balanca ini seperti apa Tapi sebelum itu kita lihat lebih dekatul dari si balanca Balanca pisang hijau by dripper dan malomo Untuk packagingnya ini dia berwarna kuning Terus ada kombinasi warna hijau juga Ada tulisan balanca Ada gambar dari si pisang hijaunya Di bagian sampingnya ini ada keterangan VGPG 6040 Terus ada ingredientsnya Blah 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 diproduksi oleh PT Jadawan Visi Distribution Oke di bagian bawah ini ada instagram tiktok sama youtube dari drippers ID Di bagian bawah ini ada keterangan dari si balancanya itu apa Di situ di bagian bakang kalian bisa baca Terus di bagian bawah itu ada warningnya Terus di bagian sampingnya lagi ini ada keterangan 60 mili Dan keterangan nikotin 369 mg Dripers X Malomo Langsung lihat aja liquidnya Untuk botol liquidnya ini dia berwarna kuning Terus labelnya sama persis kayak di packagingnya Atau di dusnya Itu ada tulisan balanca pisang hijau Ada gambar dari si pisang hijaunya Situ ada tulisan pisang hijau makasa Ada warni, ingredients, sekitaran VGPG Kurang lebih sama kayak di dusnya Kita langsung cobain aja rasa dari si balanca pisang hijau By drippers dan Malomo Sekarang kita langsung cobain aja rasa dari si balanca ini Ini udah gambarnya ini udah mewakili banget pisang hijau ya Kita cium aromanya dulu ya Dari aromanya saja ini Ya udah kental banget loh pisang hijaunya Ya aroma pisang hijau Aroma bubul sum-sumnya Kental banget sumpah Kental banget aromanya Aroma pisang hijaunya khas banget ini Kita langsung cobain aja Untuk settingan yang kita pake disini Seperti biasa Untuk koilnya kita pake On fire Dan kapasnya always atomic shock Kita langsung cobain aja rasa dari si balanca ini Oke 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 Kita pastiin lagi Udah Piks ini pisang hijau banget Pisang hijau banget Karakter pisang hijau banget ini Sumpah Kita orang Sulawesi tapi manado dan Bukan Makassar yang jelas Tapi kita sering makan Untuk pisang hijau ini kita sering makan Karena itu ada juga di manata Dan rasanya itu Parah-parah di ini Oke gak usah lama-lama lah Untuk karakter dari si liquid ini Itu dapet banget ya Dari si pisangnya Terus si bubul sum-sumnya Dan ada sedikit sirup pandan disini Itu dapet banget disini Khas banget dari si pisang hijau nya Itu kentara banget semuanya disini Itu kental banget Berasa banget dari si bubul sum-sum Jadi pisang hijau nya sama si pandan nya Itu dapet banget disini Dan kalo Menurut kita ini Apa ya Itu masalah selera Antara suka atau enggak Jadi Kalo biasanya kita makan pisang hijau itu Paling pas itu sama Pake es batu Jadi Jadi ini Yang satu kurangnya disitu Ini Gak ada dinginnya aja sih Tapi secara overall Menurut kita ini Udah mewakili banget Dari karakter si pisang hijau nya Oke jadi sekarang kita bakal Mention ke TH nya dulu Untuk kategori 3MG Menurut kita ya ini TH nya soft-soft aja Menurut kita 3MG nya Gak berasa bahkan Menurut kita pribadi Dan untuk rasanya sendiri ini Di inhale menurut kita ini Karakter pisang ini dapet banget Rasa khas dari si pisang hijau Yang sepet-sepet itu Pisang hijau itu kan Belnya itu kayak sepet Gimana gitu Pas kalo dimakan itu Itu dapet banget Khas dari pisang hijau nya Itu dapet banget disini Terus Pas kita exhale disitu Itu udah langsung Berasa banget Kayak si Bubur sum-sum nya Sama si Pandan nya Si koko pandan Sirup koko pandan nya Itu udah dapet banget Jadi Kalo di inhale itu Kita rasain pisang hijau nya Top Pas kita exhale disitu Udah ngeblend semuanya Jadi satu Udah kita makan Udah semuanya utuh Antara si pisang hijau Sama si Sumsum nya Sama si koko pandan nya Itu udah ngeblend semua Di exhale Dan di outer taste itu Nyinggalin rasa manis Dari si Bubur sum-sum nya Dan ada sedikit Manis dari si koko pandan Menurut kita ada Sedikit banget manis Dari si koko pandan Untuk di outer taste Dan Aromanya sendiri itu Aroma pisang hijau banget Sumpah Ini Ini udah mewakili banget Sumpah Ini udah gak ada komplain Kita gak ada komplain sama sekali Dengan pisang hijau nya Ini Plok ketip Emang pisang hijau Top Udah Seperti itu menurut kita Dan kategori manisnya ini Menurut kita ini Pas Manis-manis karakter Dari pisang hijau Juga dapet banget disini Oke Jadi bagi itu dulu Takasih kawan Tentang Balanca by Drippers Dan Malomo Jadi kali ini wajib coba sih Ini Ini khas banget sih Khas banget pisang hijau nya Nanti kita mulai pulang Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini persis banget Sumpah Ini kayak makan pisang hijau beneran